Intro Share kegiatan malam merayakan ulang tahun ponakan sekaligus berbagi tips gimana caranya acaranya itu terkesan dengan low budget Hai guys, di video kali ini aku mau berbagi kegiatan kembali ya nah ini aku awali dengan lagi berada di toko kue langganan ya karena setiap kali ada acara ulang tahun keluarga, ponakan, atau mungkin ada saudara yang lainnya aku tuh selalu beli kue ulang tahun itu disini karena menurut aku disini itu kuenya itu enak banget udah gitu kita disini itu bebas memilih motifnya gitu ya boleh karakter dan lain sebagainya ya dengan harga yang cukup berbarian kali ini aku beli kuenya dua ya karena yang ulang tahun itu ponakan ku dua sebenarnya sih yang sesuai tanggalnya itu satu tapi gak apa-apa disatukan aja sama saudaranya, sama kakaknya gitu karena si adik dan si kakak Gina dan Binar jaraknya cuma satu bulan gitu ya ada yang di akhir Februari dan juga ada yang di akhir Maret gitu makanya kakakku punya inisiatif gimana caranya itu disatukan aja akhirnya diambil salah satu tanggal gitu guys menurut aku itu adalah salah satu tips juga ya gimana caranya merayakan ulang tahun anak itu dengan low budget itu tips yang pertama ya dengan kakak yang punya inisiatif seperti itu jadinya aku juga punya inisiatif gimana caranya mendukung dan mensupport acaranya kakak itu karena kebetulan aku yang disuruh untuk mulai dari cari kuenya mulai dari cari aksesorisnya dan lain sebagainya gitu akhirnya aku menyesuaikan gitu guys dengan berbagai cara gimana caranya acaranya itu terkesan sama keluarga terutama yang punya acara itu dengan low budget gitu guys akhirnya aku mulai dengan pakaian ya karena menurut aku dengan kita berpakaian itu akan mendukung konsep acar itu akan jadi lebih terkesan jadinya aku berpikir kira-kira warna yang paling dominan yang dipunya sama yang punya acara yang ulang tahun itu apa gitu guys ya lalu kemudian nantinya kira-kira yang hadir termasuk saudara-saudaranya ini itu kira-kira bisa menyesuaikan atau tidak akhirnya aku memutuskan untuk yang warna toska sama biru nanti dikombinasikan sama yang warna putih itu tips yang kedua ya lanjut lagi ke tips yang ketiga itu adalah yang terpenting disini itu adalah balon karena balon itu benar-benar memberikan ciri khas banget di sebuah acara ulang tahun gitu ya yang tentunya juga harus menyesuaikan dengan warna yang udah disepakati di awal tadi itu ya termasuk warna toska biru dan putih itu ya tips yang keempat adalah jangan kita menggunakan IO atau event organizer tapi cukup kita yang mengerjakannya kita kerjasama gotong royong pokoknya kita benar-benar saling support gitu ya ketika ada acara keluarga jadi jangan yang punya acara saja atau mungkin jangan satu orang saja yang bekerja tetapi gimana caranya kita bareng-bareng untuk mengkonsepkannya gitu guys kayak kami ini guys ya aku, kakakku, dan ponakanku, keluarga yang lainnya juga ikut andir dalam mempersiapkan acara yang ini nih guys padahal ini itu acaranya langsung malam ini ya dan itu kita mulainya itu dari selesai sholat maghrib gitu nanti acaranya itu di waktu isya, badai isya gitu dan itu bisa dengan waktu yang sangat singkat kita bisa merayakannya gitu guys karena memang kita benar-benar kerjasamanya itu bagus tips yang kelima adalah kita juga jangan membeli untuk tulisan namanya itu dengan yang sudah jadi gitu ya karena menurut aku itu lumayan mahal tapi cukup kita menggunakan kertas manila atau kertas bufalo yang tentunya itu kita sesuaikan dengan warna yang sudah kita sepakati tadi itu karena berhubung yang sudah kita sepakati itu yang warna toska yaudah aku belinya itu kertas bufalo itu yang warna toska gitu lalu kemudian ya tinggal kita tulis saja kita gunting-gunting jadinya lebih simpel gitu ya nah sekarang kita sudah mulai acaranya ya karena memang ini sudah selesai sholat isya gitu lanjut lagi kita langsung memulainya dan kalian bisa perhatikan sendiri dengan kesederhanaan kita tapi menurut kita itu ini sudah lumayan gitu ya karena sudah memberi kesan dari sisi warna saja itu sudah bisa memberikan kesan gitu guys ya dan tips yang keenam itu adalah tidak perlu kita mengundang banyak tamu atau mungkin di luar kalaupun seandainya kita ingin mengundang tamu dari luar atau keluarga luar sahabat dan lain sebagainya gitu ya tentunya itu butuh modal yang besar gitu guys ya tetapi kalau misalkan dengan low budget dengan kesederhanaan ya cukup dengan keluarga kecil kita saja dengan keluarga kecil kita saja sudah lumayan gitu ya banyaknya ya apalagi semua keluarga apalagi juga kita mengundang teman-teman dan saudara yang lainnya juga pas itu banyak banget ini aja sudah lumayan rame dan di belakang kamera ini juga sudah lumayan gitu ya ada bapak-bapaknya juga tapi karena emang lokasinya yang sangat sempit banget yaudah deh kita maksimalkan aja tempat yang ini ya sebenarnya kita juga maunya itu di ruangan rumah kakak yang lumayan besar gitu tapi maunya itu di teras aja yaudah kita manfaatkan aja teras yang semungil ini ya acaranya sudah mulai ya by the way aku ngucapin selamat ulang tahun buat ponakanku Gina yang ke-9 dan ponakanku Binar yang ke-4 mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh mudah-mudahan kalian menjadi kebanggaan keluarga sukses dunia akhirat ya amin ngomong-ngomong tentang ulang tahun ya banyak banget pendapat tapi menurut aku pribadi jadikan momen ulang tahun itu sebagai momen rasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberi kekesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua jadikan momen ulang tahun itu sebagai media dan alat silaturahmi mengikat tali persaudaraan gitu ya tentunya juga ini adalah salah satu bentuk rasa mewujudkan kasih sayang kepada anak itu guys by the way ini kuenya kok bisa jadi tiga gini ya tadi kan bilangnya cuma dua iya itu nambah satu karena memang ada kado atau hadiah dari saudaranya yang lain ya ya gak apa-apa diterima aja sebenarnya sih pengennya kuenya itu cuma satu aja ya tapi si anak itu maunya dua gitu guys ya nangis gitu ya karena memang maunya kuenya itu dipisah-pisah gitu akhirnya yaudah deh daripada anak nangis pilih dua aja dan sebenarnya kalau mau low budget itu cukup satu kue aja juga udah cukup sih sebenarnya asalkan cuma merayakannya aja tapi anaknya si kakak ini yang nomor dua atau yang si adik ini nangis pengennya sama-sama satu gitu yaudah deh gak apa-apa dibeli dua aja oke guys segitu dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta tangan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku terima kasih sudah menonton see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax